selamat menikmati 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 selalu setelah itu kita klik bagian atasnya kita ubah warna menjadi warna putih lalu kita tekan interactive filter lalu kita klik kembali food and fill lalu disini kita ubah warnanya menjadi warna ski blue lalu kita ratakan kita rapikan minyak loh taruh ngakok ngakoknya 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 ada depi ngakoknya ngakok piring asok ngakok mak angkoknya dikel ngakoknya dikel langsung angkoknya dikel kan angkoknya dikel setelah ini kita klik disini lalu kita kembali ke interactive filter kembali lalu klik font and fill lagi lalu disini kita klik warnanya menjadi warna skip blue lalu kita selamat menikmati selamat menikmati lalu disini kita sudah setelah ini lalu kita ctrl G lalu ctrl C lalu ctrl V setelah itu kita lakukan lalu kita latihkan selamat menikmati setelah ini setelah sudah seperti ini lalu kita buff lagi lalu kita lalu kita perkeceh lalu untuk mewarnainya caranya seperti ini kita kita klik bagian ini tapi kita harus klik dulu kita di keyboard itu dengan ctrl U agar bisa disini kita bagian sini lalu kita bagian lalu bagian sini kita ubah menjadi warna hitam lalu lalu disini juga bagian warna hitam lalu disini bagian warna hitam terima kasih Hai biar semangat bila terjadi seperti ini kembalikan saja dulu lalu disini klik dulu sebenarnya tidak pakai ctrl u juga bisa jangan lupa kita klik bagian terlalu untuk mengubah warnanya untuk mengubah warnanya untuk yang ketiga kita bikin warna merah selamat menikmati disini kita tambah warnanya lalu kita bikin jadi warna merah bila sudah seperti ini maka kita langkah terakhir yaitu dengan klik disini kita klik di bagian poligon lalu ambil bagian setelah disini disini lalu untuk disini kita ubah sudutnya menjadi gelapan setelah itu kita kembali ke fit tool lalu kita klik bagian shape tool setelah itu setelah itu kita ubah warnanya menjadi warna putih lalu setelah itu kita buat seperti ini lalu kita lalu kita setelah ini dapet dapet kita bawa setelah itu dapet kecil setelah itu setelah ini kita klik kontrol C lalu kita kontrol C kontrol C lalu kita pindahkan lalu setelah itu ini kita ratakan lihat kita ratakan selamat menikmati kita ratakan selamat menikmati untuk mengkopinya bisa dengan kontrol C lalu kontrol V lalu setelah ini setelah ini dapat kita bawa ke semua lalu dapat kita besarkan seperti ini baiklah ini pekerjaan saya saya rasa ini tidak terlalu sulit dan saya ucapkan terima kasih ini ini sudah selesai seperti ini untuk latihan 6 lalu setelah ini dapat kita keyboard untuk lalu kita tekan kontrol E keyboard lalu untuk di sub-stift nya dapat kita ubah menjadi jbg 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 lalu setelah ini untuk namanya dapat kita buat setelah itu kita export setelah kita export lalu kita bikin ok lagi loading setelah selamat menikmati selamat menikmati